Panen Raya di Desa Semabi dilakukan Bupati Sekadau Aron bersama Dandim 1204 Letkol Infantri Bayu Yuda Pratama serta Kepala Dinas Kehutanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sekadau. Menurut Aron, Desa Semabi yang berada di seberang Sungai Kapuas ini sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam yang begitu melimpah. Hanya saja untuk memanfaatkan sumber tersebut, kendala pembangunan infrastruktur menjadi yang menghalang. Dalam sambutannya Aron mengatakan, untuk membangun infrastruktur di desa ini pihaknya yang menjadi kesulitan adalah memasuk material batu. Namun demikian ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap bertanggung jawab, sebagaimana komitmen dalam program visi misi Sekadau yakni IP3K. Dan hari ini datang kedua kalinya dalam rangka juga keadaan raya yang kita gunakan pada hari ini. Tapi dibalik semua itu Bapak Ibu sekalian tentu kami mohon kerjasama kita semua, seperti sampaikan oleh Pak Kapura, sampai oleh Pak Dandim, karena tanpa kerjasama yang baik, maka segala sesuatu juga tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi dengan kerjasama kita yang baik, saya yakin, saya percaya bahwa suatu saat dalam daerah-daerah kita, termasuk di seberang kekuas ini, akan menjadi fokus pembangunan pemerintah. Bupati Sekadau Aron juga menerangkan bahwa lokasi yang dipanen ini adalah kawasan usaha tani yang dikelola oleh kelompok tani Badung Permai di desa Semabi. Bertambahnya jumlah kelompok tani secara keseluruhan di Kabupaten Sekadau membuat Aron optimis kebutuhan beras di Sekadau akan tercukupi. Selain melakukan panen raya dalam kesempatan ini, Bupati Aron juga turut mendampingi Komandan Kodim 1204 Sanggau, Letkol Infantri Bayu Yuda Pratama yang melaunching karya bakti TNI untuk memperbaiki jalan Semabi TP Jaya. Dari Sekadau Musimusin memberitakan,